Anda masih bersama kami di INews Chatim. Pemirsa, Festival Nasi Boran di Lamongan menyuguhkan ribuan porsi nasi boran untuk dinikmati langsung dari desa asalnya. Kegiatan yang menyedot minat masyarakat ini menjadi tanda Dusun Kawatan Lamongan sebagai sentra nasi boran khas Lamongan. Seperti inilah Festival Nasi Boran Khas Lamongan yang digelar di Dusun Kawatan Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan Kota. Ribuan warga silih berganti datang untuk bisa mencicipi lezatnya nasi boran langsung dari dusun yang dikenal sebagai sentra nasi boran. Dinamakan nasi boran karena nasi yang dihidangkan disimpan di dalam wadah bernama boran. Nah, boran sendiri pemirsa adalah keranjang anyaman yang terbuat dari bambu. Berbagai lauk pauk bisa Anda pilih sesuai selera, mulai dari ikan gabus, jerawan, telur dadar, olahan ayam bumbu, hingga gimbal empuk. Dusun Kawatan dikenal sebagai sentra nasi boran yang sudah ada sejak tahun 1944. Di sana, mayoritas warganya memang berprofesi sebagai penjual nasi boran yang setiap hari berjualan di sudut-sudut kota Lamongan. Festival nasi boran memang baru pertama kali digelar pemerintah Desa Sumberjo menyediakan 22 stand dengan 2.200 porsi nasi boran yang bisa dinikmati langsung bagi warga yang datang. Kegiatan ini sekaligus untuk menegaskan bahwa Dusun Kawatan merupakan sentra nasi boran khas Lamongan. Ini kan merupakan keadaan masyarakat bahwa makanan nasi boran itu asal-usulnya dari sini, dari Desa Sumberjo. Sejak tahun 1944 itu sudah ada. Makanya dengan adanya event ini supaya makanan nasi boran itu menjadi makanan khas kota Lamongan. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi dipatankan. Seorang penikmat nasi boran yang datang bahkan sengaja membukus 10 porsi nasi boran untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Melalui festival nasi boran, diharapkan pemerintah daerah setempat bisa mengupayakan untuk mengurus hak patent nasi boran sebagai kuliner khas Lamongan dari Dusun Kautan. Dari Lamongan, Abdul Wahid, AINews, melaporkan.